Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi Gojek tetap menyala saat handphone terkunci Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara memesan Gojek sekaligus 2 Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi bagaimana caranya agar membuat aplikasi Gojek kita tidak tertutup maupun tetap aktif Walaupun handphone-nya tidak kita gunakan ya teman-teman Biasanya handphone jika kita tidak kita gunakan itu akan terkunci otomatis ya Jadi caranya itu kita bisa mengatur di bagian pengaturan di handphone kita Teman-teman bisa pertama yaitu teman-teman bisa atur di bagian display Di situ ada screen timeout Teman-teman langsung klik aja Ini untuk di HP Samsung ya teman-teman Karena saya menggunakan handphone Samsung Nah disini kita bisa memilih screen timeoutnya Hingga yang paling lama yaitu 10 menit Akan tetapi teman-teman ingin ini lebih lama lagi Bisa Jawabannya kita bisa mengatur di bagian stay awake Di bagian development option Atau opsi pengembang di handphone kita Jadi teman-teman pastikan sudah mengaktifkan Developer option atau opsi pengembang di handphone teman-teman ya Seperti ini contohnya cara mengaktifkannya Jika menggunakan handphone Samsung Teman-teman bisa pergi ke bagian software update Lalu teman-teman klik di bagian build number Sampai berkali-kali hingga developer option Atau opsi pengembangnya aktif Lalu kita masuk ke bagian opsi pengembang Nah disini teman-teman bisa lihat Di bagian sebelah paling atas ini Ada tulisan stay awake Atau tetap menyala Nah ini kan non aktif Bisa teman-teman langsung aktifkan saja Dengan teman-teman mengaktifkan opsi ini Teman-teman tidak perlu khawatir Handphone teman-teman mati Saat teman-teman menggunakan aplikasi Gojek Jadi untuk mematikannya itu Teman-teman harus mematikan secara manual Dengan cara memencet Tombol off di handphone teman-teman Jadi selama itu tidak kita klik Tidak kita pencet tombol offnya Maka handphone kita akan tetap terus menyala Mau kita menggunakan aplikasi Gojek Dan aplikasi lainnya Maka tidak akan mati ya teman-teman Jadi tidak akan terkeluar otomatis Untuk aplikasi yang sedang kita buka itu Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara membuat aplikasi Gojek Tetap menyala saat handphone terkunci Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengupgrade GoPay Plus Tanpa KTP Videonya bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa